Sejumlah pihak termasuk Jaksa di lingkungan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang terjaring operasi tangkap tangan KPK meninggalkan gedung KPK Sabtu Dinihari setelah diperiksa sejak Jumat malam. Dalam OTT ini, KPK menangkap 5 orang termasuk Jaksa. Setelah menjalani pemeriksaan KPK, sejumlah pihak dan Jaksa di lingkungan Kejati DKI Jakarta meninggalkan gedung KPK Sabtu Dinihari menggunakan 6 mobil. Selanjutnya KPK diberi waktu maksimal 24 jam untuk menentukan status hukum mereka-mereka yang ditangkap. Kami ajak Anda saat ini bergabung dengan konferensi pers KPK terkait OTT Jaksa di lingkungan Kejati DKI Jakarta. Dan saya pikir ini adalah salah satu pro kasus yang pertama yang kita kerjasamakan dengan bersinergi antara KPK dengan Kejaksaan Nagung Republik Indonesia. Perlu kami sampaikan bahwa informasi terkait dengan kegiatan tangkap tangan di Jakarta itu dilakukan pada Jumat 28 Juni 2019 terkait dengan penanganan perkara di pengadilan negeri Jakarta Barat tahun 2019. Sebagai mana biasa, Kejaksaan Nagung dan KPK merasa prihatin atas kejadian ini dan semoga saja hal ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Dalam kegiatan tangkap tangan yang dilakukan kemarin sampai Dinihari, itu tim KPK dan Kejaksaan Nagung menamankan 5 orang. Ya ini SSG pengacara, AVC pengacara SPE, RSU swasta, YHE, Kasupsi Penuntutan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, YSP, Kasih, Kam, Net, Tibum, TPUL Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kronologisnya adalah sebagai berikut. Setelah penyerahan uang diduga telah terjadi, tim KPK mengamankan SSG dan RSU di pusat perbelanjaan di Kelapa Gading sekitar pukul 12 siang. Dua orang tersebut kemudian dibawa ke gedung merah putih KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian tim menuju Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk mengamankan YHE sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Setelah diamankan, YHE dibawa ke Kejaksaan Agung dan YHE dan KPK mengamankan uang tersebut sebesar 8.100 Singapurian Dolar. Saya ulang, 8.100 Singapurian Dolar. Secara paralel, tim mengamankan AVS di daerah Senayan pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan langsung dibawa ke gedung merah putih. Selanjutnya, tim secara paralel mendapatkan informasi bahwa YSP telah menuju Bandara Halim Perdana Kusuma. Maka tim KPK bekerjasama dengan tim Kejaksaan Agung menuju Bandara Halim Perdana Kusuma untuk mengamankan YSP sekitar pukul 16.00. Kemudian, YSP dibawa ke Kejaksaan Agung. Setelah itu, YSP bersama YHE dibawa ke gedung merah putih pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dari YSP, KPK mengamankan uang Rp20.874 Singapurian Dolar dan Rp700.00 USD. Selain lima orang tersebut, untuk keperluan pemeriksaan, AGW, Asisten Pidana Umum Kejati DKI Jakarta diantar oleh Pak Yan, Jaksa Agung Muda Intelijen, Jan Samuel Maringka ke gedung merah putih pada pukul 01.00 dini hari pagi tadi. Setelah itu, AGW bersama tim KPK menuju ke Jati DKI Jakarta untuk mengambil uang sebanyak Rp200.000.000 di ruangannya. Detilnya, bagaimana bantuan yang diberikan oleh tim Kejaksaan nanti akan dijelaskan oleh Pak Jam Intak. Konstruksi perkaranya sebagai berikut. Seorang pengusaha SBE melaporkan pihak lain yang menipu dan melarikan uang investasinya sebesar Rp11.000.000.000. Sebelum tutupan dibacakan, SBE dan AVS telah menyiapkan uang untuk diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Uang ini diduga ditunjukkan untuk memperberat tuntutan kepada pihak yang telah menipunya. Saat proses persidangan tengah berlangsung, SPE dan pihak yang ia tuntut memutuskan untuk berdamai. Setelah proses perdamaian rampung pada 22 Mei 2019, pihak yang ia tuntut meminta kepada SPE agar tuntutannya hanya satu tahun. AVS kemudian melakukan pendekatan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui seorang perantara. Sang perantara kemudian menginformasikan bahwa AVS bahwa rencana tuntutan adalah selama dua tahun. AVS kemudian diminta menyiapkan uang 200 juta dan dokumen perdamaian jika ingin tuntutannya berkurang menjadi satu tahun. AVS dan SPE menyanggupi permintaan tersebut dan berjanji menyerahkan syarat-syarat tersebut pada Jumat 28 Juni 2019 yang kemarin itu. Pasalnya rencananya pembacaan tuntutan itu akan dilakukan secepatnya, yaitu pada 1 Juli 2019. Jumat pagi SPE menuju sebuah bank dan meminta RSU mengantar uang ke AVS di sebuah pusat perbelanjaan di Kelapa Gading. Kemudian sekitar pukul 11 pagi, 11.00 waktu Indonesia Barat, SSG mendatangi AVS di tempat yang sama untuk menyerahkan dokumen perdamaian. Setelah itu masih di tempat yang sama, pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, RSU mendatangi AVS untuk menyerahkan uang 200 juta yang dibungkus dalam sebuah kantong kresek berwarna hitam. Selanjutnya, AVS menemui YHE di kompleks perbelanjaan yang sama untuk menyerahkan kantong kresek berwarna hitam yang diduga berisi uang 200 juta dan dokumen perdamaian. Setelah diduga menerima uang, YHE menuju kejaksaan tinggi DKI Jakarta dengan menggunakan taksi. Dari YHE, uang diduga diberikan kepada AGW, ASPIDUM, yang memiliki kewenangan untuk menyetujui rencana penuntutan dalam kasus ini. Setelah melakukan pemeriksaan dan sebelum batas 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAB, dilanjutkan dengan gelar perkara yang kami lakukan siang tadi, maka disimpulkan adanya dugaan tindak pirana korupsi, yaitu memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tahun 2019. KPK meningkatkan status penanganan perkara kepenyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Yang pertama adalah AWS, pengacara SPE, saya ulang, AWS ini adalah pengacara dan SPE, swasta, pihak yang berperkara dan diduga sebagai peberi. Sedang dari segi penerima AWN, Asisten Pidana Umum Kejaksanaan Tinggi DKI Jakarta sebagai penerima. Pasal yang disangkakan, pihak yang diduga menerima disangkakan dengan pasal 12 suruf A atau 12 suruf B atau pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan sil pihak yang diduga pemberi, AWS dan SPE disangkakan menanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kami juga menghimbau kepada Sandy Perico, swasta, saya ulang, pada Sandy Perico, swasta untuk segera menyerahkan diri sehingga bisa mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan perannya dalam kasus ini. Pihak-pihak lain yang dianggap terlibat dalam perkara ini yang statusnya belum ditentukan hari ini akan diproses secara paralel oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sekali lagi KPK berterima kasih kepada pihak Kejaksaan Agung yang telah membantu mengamankan YSP di Bandara Halim Perdana Kusuma dan menghadirkan AGW ke Gedung Merah Putih KPK pada dini hari pagi tadi. Mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bantuan dan harapan dari Kejaksaan Agung, berikut Pak Yan, Pak Jam Intel Kejaksaan Agung Republik Indonesia bisa menjelaskan beberapa hal kronologis khususnya yang tentang penjemputan yang ada di Halim Perdana Kusuma dan sekaligus menghadirkan ASPIDUM dan untuk upaya-upaya untuk mendapatkan berat bukti di Kejaksaan Tinggi. Silakan. Baiklah saudara-saudara sekalian, tentunya kami pertama-tama mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh pimpinan KPK. Ingin kami sampaikan bahwa proses penegakan hukum itu tidak dapat berjalan sendiri, apalagi dilakukan secara sendiri-sendiri. Kesempatan pada malam hari ini justru ingin kami sampaikan bahwa keberadaan KPK juga dimaksudkan adalah dalam rangka penguatan secara kelembagaan terhadap aparat penegakan hukum lain, baik kepolisian maupun kejaksaan. Karena itu kami merasa terpanggil dan momentum penanganan perkara ini menjadi pintu masuk bagi kita bersama-sama untuk melakukan sinergitas dalam penanganan perkara. Tadi sudah disampaikan bahwa pengantaran jaksa, pengenjemputan dari Bandara Halim Perdana Kusuma dilakukan oleh tim kami dan kemudian juga pengantaran asisten pidana umum ke gedung merah putih ini juga dilakukan oleh tim kejaksaan. Di samping itu juga kami memberikan fasilitasi dalam bentuk pengambilan barang bukti yang berada di ruang kerja yang bersangkutan. Artinya kejaksaan membuka diri untuk bersama-sama membuat terang perkara ini. Kalau kita dalam bekerja sendiri ini saya rasa nanti kita tidak akan terbentuk karena itu sekali lagi dalam konteks kesempatan kali ini berikanlah kesempatan pada kami untuk membangunjukan kesempatan melakukan sinergi dalam penanganan perkara. Tadi sudah ditetapkan beberapa tersangka dan kemudian yang dikatakan kemarin OTT berikut dengan barang buktinya akan diserahkan kepada kami termasuk dengan pihak-pihak terkait lain untuk dilakukan penanganan perkara selanjutnya. Berangkali itu yang bisa kami sampaikan karena sekali lagi pimpinan kejaksaan sangat mendukung penanganan proses perkara ini dan mari kita kawal bersama-sama inilah bentuk sinergi dalam penegakan hukum dalam rangka mempercepat penanganan perkara tidak pidana korupsi. Jadi terima kasih Pak Yan. Jadi ada beberapa orang yang belum statusnya memang belum kita tetapkan hari ini termasuk yang diamankan karena harus menunggu beberapa pihak. Insya Allah kejaksaan akan kita proses secara bersama dengan kami juga sudah sepakat. Bahkan sebenarnya Pak Yan sudah datang dengan pasukan yang cukup juga untuk hari ini untuk sekaligus memproses tapi sebagian orangnya itu masih belum ada di Jakarta. Oleh karena itu kita sekali lagi menyampaikan himbawan kepada Sandy Perico. Iya KPK baru saja memberikan kejelasan terkait operasi tangga tangan yang berlangsung tadi malam. Dan sudah disampaikan ada tiga orang tersangka, ada dua pihak, ada tiga orang tersangka disini dari pihak pengacara. Kemudian seorang swasta sebagai pemberi, dua-duanya sebagai pemberi. Sementara itu sebagai penerima adalah Aspidum Kajati DKI Jakarta. Dan ada barang bukti yang sudah disita, uang 8.100 SGD, Singapurian Dollar, kemudian 20.874 dolar Singapura dan 700 dolar Amerika, juga ada uang sejumlah 200 juta rupiah. Tapi kami masih menunggu kembali detail yang disampaikan oleh KPK. Dan diduga uang ini diberikan untuk terkait pengurangan tututan pidana masa tahanan yang dilakukan oleh, terkait kasus yang dilakukan oleh pihak swasta tersebut. KPK juga mengimbau salah satu orang bernama Sandy Perico dari pihak swasta untuk menyerahkan diri kepada KPK terkait kasus ini.